Kita beralih ke informasi berikutnya, sebagai market leader TV berbayar PT. MNC Sky Vision akan melakukan perluasan pasar di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MNC Sky Vision. PT. MNC Sky Vision TBK menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dalam Rapat tersebut, PT. MNC Sky Vision membahas potensi pengguna TV kabel di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan. Hal itu membuat PT. MNC Sky Vision bakal terus melakukan perluasan pasar di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, sebagai market leader TV berbayar PT. MNC Sky Vision juga akan terus meningkatkan kualitas konten yang selama ini menjadi kebutuhan pelanggan. Dalam mendekuk hal tersebut, PT. MNC Sky Vision terus mendorong variasi konten seperti seri drama hingga tayangan pencarian bakat yang sangat digemari masyarakat. Bahkan layanan seperti MNC Now dengan fitur TV Anywhere juga menarik minat para pelanggan. Saat ini MNC Sky Vision juga sudah menjangkau 101 kota dan dalam pengembangan ke depan akan ditingkatkan menjadi lebih dari 500 kota di Indonesia. Tapi memang coverage kabupaten-kabupaten dan arah ke masyarakat-masyarakat menjelang pedesaan ini mereka haus sekali terhadap entertainment, tontonan-tontonan yang berkualitas. Disitulah MNC Vision hadir untuk menyasar pelanggan-pelanggan ini. Jadi peluangnya masih sangat besar, kebetulan juga memang kita karena platform satelit jadi bisa dimana saja dengan mudah mereka menikmati layanan kita. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, PT MNC Sky Vision mengasahkan laporan keuangan untuk tahun buku 2018. Pada tahun lalu, PT MNC Sky Vision mencatatkan 2,4 juta pelanggan dengan pendapatan sebesar 2,58 triliun rupiah. Selain melakukan perubahan di jajaran direksi dan komisaris, rapat umum pemegang saham luar biasa PT MNC Sky Vision menunjuk Ade Chandra menjadi direktur utama. Hal ini untuk mendorong kinerja perseroan agar semakin maju ke depannya. Tim Liputan Ainews melaporkan.